Sahabat beriman yang senantiasa dirahmati Allah, setiap insan muslim pastilah mendambakan menjadi seorang hamba yang beriman dan dicintai Allah SWT. Ketika seorang insan sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka hidupnya akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat nanti. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengumpulkan 40 perkara yang merupakan ciri-ciri seorang insan yang dicintai oleh Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu golongan orang-orang yang ma'rifat. 20 ciri-ciri diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah SWT di dunia, dan 20 ciri-ciri berikutnya akan diperlihatkan di akhirat nanti. Sahabat beriman yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri seorang insan yang dicintai Allah dan diperlihatkan di dunia. Yang pertama, yaitu insan tersebut senantiasa berjikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berjikir setiap saat. Jikir di sini adalah dalam arti sebenarnya, yaitu senantiasa. Ingat bahwa Allah Al-Basir menyaksikan segala kejadian di dunia, dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah. Karunia ini tentunya sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong, mendapat cinta Allah SWT. Dan orang yang sanggup berjikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal yang unggul. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang dicintai oleh Allah namanya akan diangkat, kemudian dimuliakan, dan diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka mau seperti apapun perlakuan manusia lain, misalnya melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, dia tetap saja namanya harum di dunia ini. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Ar-Rahim. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita kepada Allah SWT. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang dapat menyengsarakan kehidupannya, lahir dan batinnya. Karena Allah lah yang memiliki alam raya ini. Dan Allah adalah yang mahat tahu akan kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Setiap insan yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dengan setiap keputusannya. Yang keempat, Allah Al-Wali yang akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, adalah seorang insan yang dicintai oleh Allah SWT. Maka dalam kehidupan di dunia, Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia, tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing, dan sejenisnya. Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin, setiap masalah itu diatur oleh Allah SWT. Yang kelima, Allah akan menjamin rezekinya di dunia. Posisi seseorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang melebihkannya, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, Allah menjadi penolong dan pelindungnya dari semua musuh yang mengancam. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah. Bahwa pembeleannya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya, orang yang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak ada dalam koridor kekuasaan Allah. Dan tentunya, segala sesuatunya takluk kepada apapun yang digendakinya. Yang jelas harus diingat, bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus menerus berupa suatu kenikmatan. Tetapi ada kalanya, Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan di timpa musibah. Yang ketujuh, hatinya dijaga oleh Allah agar selalu tenang dan tenterap. Orang yang mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya, sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah dan doa kita semakin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketenteraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain meskipun banyak orang lain menghina dan menzaliminya. Yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala maka derajatnya menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikitpun untuk mengelabui pahambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, diberikan kekayaan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya, hatinya selalu kaya. Karena bagi dia, kekayaan orang lain itu semata-mata hanyalah kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Yang kesepuluh, Allah memberinya cahaya hati. Dengan cahaya hati tersebut, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perwaktu lama bisa dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan, dan perilakunya yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi pemikirannya yang bersih, penuh cahaya. Yang kesebelas, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu bukan hasil rekayasa bagi orang yang mendapat cinta oleh Allah SWT. Memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya. Maka seluruh manusia yang normal, pikiran, dan hatinya insya Allah Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Bahkan raja-raja zolim dan musuh akan segan terhadapnya. Yang kedua belas, Allah membuat hamba tersebut dicintai oleh manusia. Semua hati mencintainya dan semua jiwa menghormatinya serta memuliakannya. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 96 Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Kelab Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Yang ketiga belas, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya, Allah SWT, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan dan kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang keempat belas, hewan-hewan pun takluk kepadanya. Bahwa sesungguhnya, semua makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Yang mana artinya, Allah akan menaklukkan hewan-hewan tersebut kepada orang yang dicintainya. Sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah SWT. Dan yang terakhir, atau yang kelima belas, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan, bagi orang yang telah mendapatkan cinta Allah itu, memiliki keyakinan yang sangat bulat. Lagipula, doanya kekasih Allah, ini tidaklah sembarangan. Karena doanya, senantiasa merupakan rahmat dari Allah SWT. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah SWT, demikianlah beberapa tanda dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah SWT. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Allah SWT memasukkan kita, termasuk kepada golongan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.